Pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan merupakan generasi milenial kelahiran 1995. Dari keterangan polisi, ia dibayat untuk melakukan aksi tersebut dengan imbalan surga di usia dini. Bagaimana generasi milenial bisa terpapar terorisme, siapa yang harus berperan aktif, dan bagaimana cara membentengi generasi milenial agar tidak terjerumus ke paham radikal, selengkapnya dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom analis pertahanan dan militer, Dr. Koni Rahakuntini Bakri, selamat siang Ibu Koni. Selamat siang Pak Irsal dan semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Ibu Koni kita tahu bahwa beberapa hari lalu Indonesia digemparkan dengan aksi serangan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar. Pelakunya masih di bawah umur. Tanggapan Anda sendiri dulu, Bu, terkait dari 2021 awal hingga kini sudah terjadi banyak penangkapan, sudah terjadi banyak teror, dan lain sebagainya. Pertama, saya sampaikan prihatinnya sedalam-dalamnya bahwa serangan ini terjadi lagi, coba di tengah-tengah suasana kita menghadapi Nusuf Saban, kaum Kristian menghadapi juga hari-hari suci mereka, terutama agama katolik. Tapi begini, kalau bicara tentang serangan terorisme, sebenarnya harus kita sadari betul, kita ini dalam 20 tahun terakhir terjadi 522 serangan terorisme. Artinya, terjadi serangan teroris itu berapa? 26 kali? Dalam setiap tahun? Berarti dalam satu bulannya dua kali. Nah, selama 20 tahun berturut-turut, kalau kita ambil rata nih ya, sekali lagi, maka ini berarti ada yang salah dengan cara kita menangani terorisme itu sendiri. Apalagi sampai terdampaknya anak-anak muda. Patut dipahami bahwa terorisme itu aspeknya luas ya. Ada terorisme, ada ekstremisme, ada violent ekstremisme, itu masuk radikalisme juga, masuk separatisme, masuk terorisme on political violence. Jadi ada yang menggunakan, untuk berubah sebuah kebetulan politik, dia menggunakan tekanan teroris gitu. Insurgency masuk ke situ juga, assassinated atau crime, dan somehow, at a certain level, jihadism itu bisa menjadi negatif gitu, pengertiannya. Jika diartikan akhirnya untuk menghancurkan orang gitu. Baik, bukannya saya potong. Susah kita tidak mengaitkan antara aksi terorisme yang dilakukan di Makassar dengan di luar agama begitu. Karena kita tahu bahwa terorisme mengatasnamakan Islam, terus kemudian menyerang sebuah gereja yang mengatasnamakan agama juga, buk. Begini, sekali lagi ya, ketika saya bicara jihadism, memang itu istilah Islam. Tetapi bukan berarti hanya Islam melakukan tindakan teroris. Di beberapa negara, seperti misalnya Irlandia gitu kan, itu kan bukan Islam. Tapi itu melakukan tindakan teroris, separatis, dan lain-lain. Istilahnya pokoknya, apapun itu yang tadi saya ada, ada sekitar 12 jenis terorisme. Nah, kalau pertanyaannya kenapa anak muda kita terpapar, kalau tadi pertanyaan awalnya, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, pertama yang harus bertanggung jawab adalah negara. 26 serangan setiap tahun, dalam 20 tahun terakhir, itu menunjukkan telah ada yang salah dari cetata, dari cara kita menghandle terorisme itu sendiri. Coba saya bawa sekarang, ketika TNI boleh menghandle terorisme secara langsung, misalnya operasi Woyla. Operasi Woyla itu dilakukan, kita menyerang teroris yang membacak pesawat kita di Thailand, dan saat itu Amerika melarang sebenarnya kita bisa, atau melakukan kita bisa melakukan penumpasan terorismnya. Kemudian ada satu negara lagi yang menawarkan peralatan juga. Tapi waktu itu kita bersikeras? Enggak, kita bisa dan peralatan kita sendiri. Dan terbukti bisa. Nah, jadi kalau menurut saya ada tiga hal yang terjadi di sini. Satu, faktor tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kedua adalah faktor perlibatan TNI di dalam terorisme sendiri. Hari ini TNI itu hanya diizinkan masuk menangani terorisme dalam aspek operasi militer selain perang. Nah, ini yang mesti diluruskan, karena sebenarnya operasi militer selain perang itu ada operasi tempur. Jadi saya sih sepakatnya harusnya TNI itu memang harus masuk OEMP dan OMSP-nya kalau untuk penunggalan terorisme. Nah, kalau dari faktor pendidikan, saya rasa ini kita harus sadar betul ya. Sebenarnya, yang kita mesti lebih hati-hati, aspek COVID ini dampaknya besar ya. Setahun anak-anak nggak sekolah. Anak-anak nggak sekolah, kemudian akses dia itu bisa kemana-mana. Pikirannya bisa liar. Kedua, banyak sekali gerakan radikalisme, terorisme, separatisme itu lahir dari tingkat frustasi. Utamanya, orang yang berkeyakinan dengan melakukan tindakan teror, tindakan jihad, tindakan bunuh diri atas nama agama. Sekali lagi ya, ketika saya ngomong atas nama agama, semua agama bisa melakukan itu. Itu seolah-olah dia membuat jalan pintas. Kadang-kadang anak-anak itu atau remaja atau orang tertentu yang sudah tertuci otaknya, itu yakin betul, dia ingin berbuat baik, ingin menjadi pahlawan, ingin jadi hero. Menjadi hero dalam hidup nyata, dalam aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, itu susah. Karena kita banyak saingan nih. Berapa miliar manusia, berapa penduduk Indonesia, kita mesti eksis jadi pahlawan gitu kan. Nah, jalan pintas yang seringkali dilakukan, sekali lagi nih, jalan pintas yang beberapa orang lakukan, larinya ke agama. Nah, apalagi agama-agama yang menjanjikan jika dia berbuat sesuatu di dunia ini, maka dia dijamin di akhirat nanti akan menjadi pahlawan atau hidup di surga dengan para bidadari itu. Nah, ini menurut saya harus menjadi tugas pertama, Departemen Pendidikan, kedua Departemen Agama, menempatkan konteks ini pada tempat yang sebenar-benarnya. Itu nomor satu. Nomor dua, aspek COVID, seperti yang saya bilang. Masa satu tahun COVID, kita tuh masih ribut saja soal anak-anak yang tidak bisa mendapat akses pendidikan. Hanya karena masalah online, offline internet. Padahal banyak sekali sudah bisa dibuat gitu, dan ada yang bisa buat bahwa dengan offline pun bisa. Karena kalau menunggu misalnya Indonesia Timur membangun BTS, kemarin saya mendengar Pak Platya yang akan membangun itu. Berapa lama? Jangan-jangankan Indonesia Timur. Kita sekarang main-main di Jakarta, di Pelosok, Bogor, Pelosok, Bandung, Pelosok. Itu masih dalam kota Bandung, Bogor, dan Jakarta, mereka nggak punya akses ke Wi-Fi. Jadi jangan juga dianggap bahwa solusinya seolah-olah hanya membangun jaringan internet sehingga mereka bisa belajar. Tapi bagaimana membangun kekuatan offline supaya mereka bisa belajar. Apa yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan sudah bagus. Bisa membangunkan, membuat program pengadaan tab dan laptop sampai 4,9 triliun misalnya. Dikaitkan dengan titik-titik Wi-Fi yang akan dibangun oleh Menkom Info misalnya. Atau oleh Smart City, oleh gubernur-gubernur dan pemerintah daerah. Tapi kita secara nyata bisa lihat, jangankan di luar Pulau Jawa, yang masih di dekat Jawa saja, susah sekali. Saya bicara ini karena akhirnya anak-anak yang nggak sekolah itu, akhirnya paling mudah itu masuk ke rumah-rumah atau pesantren-pesantren rumahan. Tidak selalu pesantren besar. Hanya demi untuk sekolah. Nah, permasalahannya lagi, kadang-kadang yang mengajarkan mereka itu pengetahuan akan tadi. Agama itu yang tadi saya bilang, banyak hal orang masih frustasi menganggap bahwa menjadi pahala paling cepat yang itu tadi. Bunuh diri, masuk surga, gitu kan. Jadi ini yang menurut saya harus dihati-hati. Karena akhirnya mereka nggak bisa sekolah rutin, kemudian dapat tanda putih nih sekali lagi ya. Saya nggak mengarah ke satu agama. Pengajian kah atau ajaran kah atau apapun, ideologi kah, isme-ismekah, yang meyakini betul bahwa mereka bisa jadi pahlawan loh. Let's do this gitu. Bunuh diri, bunuh orang, atau melakukan apapun. Nah, jadi saya rasa ini perlu diperhatikan. Dan tolong ini diingat sekali lagi. Kita tuh punya pasukan yang sangat kuat di Angkatan Darat namanya pasukan teritorial. Polisi juga punya pasukan yang akhirnya bisa tugasnya sampai ke bawah. Bapak Binsa dan lain-lain itu ya. Saya bicara tentang itu. Nah, mereka itu dulu juga telah menjadi ujung tombak intelijen. Nah, ini mesti diaktifkan. Jadi kalau ada perkumpulan atau hanya pengajian berlindung dibalik pengajian, kongko-kongko di masjid, tapi ternyata isinya membakar gitu. Apalagi anak-anak muda, ini mesti sangat diperhatikan gitu. Karena walaupun FPI dengan kata-kata Rizik misalnya menyatakan anak 9 tahun, saya mau meninggalkan orang tua saya, akan berjuang demi Habib misalnya kan. Ini mesti segera dikoreksi. Mereka ini segera akan tumbuh gitu. Dan dengan keyakinan bahwa kalau dia bela Habibnya, itu lebih mulia daripada bela negara. Nah, padahal ajaran Nabi Muhammad misalnya, atau ajaran Islam, atau ajaran agama apapun, itu menghormati negara, tempat kita berdiri, makan, minum, dan tubuh. Itu sama-sama besarnya, sama-sama berdasar dengan kita menghormati agama. Baik. Bu Koni, kalau para kelompok terorisme ini menyasar anak-anak untuk dijadikan anggota begitu ya, apakah ini bukti bahwa pemahaman ideologi kaum milenial Indonesia saat ini belum mencukupi sehingga gampang terpapar, gampang dialihkan ideologi Pancasila-nya menjadi ideologi yang mungkin para kelompok terorisme ini yang anut begitu, Bu Koni. Begini, jangan salah ya, tidak berarti bahwa yang memberikan pengajaran itu adalah penganut terorisme. Belum tentu. Rizik sihat bukan teroris. Rizik sihat bukan teroris. Sampai hari ini saya nggak melihat dia tepatkan sebagai teroris, setidak-tidaknya oleh negara. Tetapi, anjuran dia, ajaran dia, ikut jihad, Allahu Akbar, hancurkan pemerintah. Misalkan, kamu harus berani ini, atau anak-anak kecil yang bicara langsung, umur 9 tahun. Saya akan bela habit, tinggalkan orang tua, demi tegapnya jihad misalnya. Nah, ini lebih mengerikan, menurut saya kalau yang untuk aktor-aktor teroris sendiri, paling menyebabkan kalian sekarang lewat pertemuan-pertemuan rahasia. Itu yang tadi saya bilang, harus melibatkan intelijen-intelijen lokal kita di komunitas gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengontrol, info ini harus mampu mengontrol kata-kata. Misalnya kata-kata yang berbau-bau bahayan ya, tadi saya bilang, violent extremism, radikalism, separatism, ekstremism, terorism, jihad negatif ya. Saya nggak bilang jihad semuanya buruk, jihad itu ada yang baik ya. Jihad negatif, itu harusnya secara teknologi gampang sekali dengan artificial intelligence, kita bisa baca. Ini arahnya ke ngomong ke positif atau ke negatif. Dengan social networking analysis, itu bisa dibaca oleh kominfo sebenarnya, dan langsung di-block. Karena masalahnya sekarang, senjata yang menurut saya paling dasyat yang terjadi di abad ini adalah handphone. Dan kita nggak bisa 24 jam mengawasi anak-anak kita browsing apa, tertarik kemana. Banyak anak-anak yang tadi, frustasi, sedih, kecewa, masalah rumah tangga, masalah pacar, masalah keluarga, masalah uang. Larinya ke agama. Ia kalau masuknya ke webnya tentang agama yang baik gitu. Agama yang seperti Pak Kureshihak misalnya kan, gitu kan, menenangkan, menyejukkan gitu kan. Tetapi kalau masuk kepada agama yang, oke, hidup itu memang berat misalnya, harus menjadi pahlawan, kamu harus bisa, dan mudah menjadi pahlawan itu adalah begini, begini, begini. Akan sangat mudah mereka itu berpikir, semua orang yang jadi pahlawan, jangan lupa, apalagi anak-anak milenial. Nah, gimana diarahkan menjadi pahlawan itu menjadi yang positif di dunia nyata. Bukan menjadi pahlawan di akhirat nanti, karena itu masih jauh. Baik. Bu Kony, apakah ini merupakan langkah kecolongan Indonesia sehingga bom yang di Makassar ini meledak tanpa sepengetahuan? Bagaimana tugas intelijen untuk memantau ataupun mengantisipasi bahwa ledakan ini akan terjadi? Tapi jangan dijawab dulu, Bu Kony, karena kita harus beriksa jenang pemirsa Nusantara Asia yang akan kembali. Usa juga.